Sungguh iman dan Islam ini pemberian yang sangat mahal Tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari Tapi itu adalah pemberian dari Allah Nabi kita berdoa, mendoakan pamannya Ya Allah, Ya Rabb, paman saya Abu Talib Tolong, jadikanlah dia orang mu'min Berikanlah dia iman, berikanlah dia hidayah Ya, namun doa Rasulullah tidak dikaburkan Oleh Allah ditolak, tidak Karena Allah mahalau Ya, ini kan sungguh aneh, paman Nabi Ya, namun orang lain, orang yang paling sadis Yaitu pembunuh paman Nabi Yang namanya Wahsi Yang membunuh Sayyidina Hamzah Kemudian merobek-robek dadanya Mengambil jantungnya, dikunyah-kunyah jantungnya itu Atas perintah majikanya Namun akhirnya oleh Allah Diberikan hidayah Masuk Islam Kan aneh ya Paman Nabi sendiri tidak Islam Kok Wahsi justru masuk Islam Oleh karena itu Ya, maka kanjeng Nabi Menangis Ketika melihat pamannya Abu Talib mati Tidak membawa iman Ya, disuruh membaca syahadat Tidak mau Ya, disuruh membaca dua kalimat syahadat Malah membaca syair Itu adalah Abu Talib Ya, wahai paman Andai kata paman itu mau mengucapkan kalimat syahadat Saya nanti yang akan membela paman Di akhirat sana Pada hari kiamat saya akan membela paman Tapi pamannya tidak mau Eh inilah namanya karena Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Dia lama-lama membaca syair Walakot alim tubi'an nadina muhammadin Bin khairi adianil bariyati dina Saya tahu Ya, bahwa agama Islam yang dibawa oleh Muhammad itu Adalah sebaik-baik agama Jadi beliau mengakui Bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Agama yang terbaik Ya, namun kenapa Dia sendiri tidak masuk Islam Al-lau'lal malamatu'au khadharu musabbatin Lawajatani samhan bitalikamubina Ya, andai kata bukan karena saya Takut dicacimaki oleh orang Arab Maka sudah sejak dulu Saya masuk Islam Oke Jadi beliau tidak masuk Islam itu Gara-garanya hanya Kuatnya dicacimaki oleh orang Orang Arab Ya, kan aneh ya Jadi Kok rendah sekali alasannya Tapi itu semua adalah Karena kehendak Allah Nabi kita menangis Ya, wahai paman Kalau saya Tidak dilarang oleh Allah Saya akan mintakan maaf paman Ya, kemudian malekat jebel turun Malekat jebel turun Melarang Ya Kanjeng Nabi Mendoakan Jadi tidak boleh Dan Nabi Mendoakan Orang yang sudah matinya Bukan mati Islam Maka sampai sekarang ini pun Hukum begitu Kita tidak boleh Mendoakan orang yang sudah mati Matinya Bukan mati Islam Tidak boleh ditahlili Tidak boleh dibacakan Yasin Didunga Walaupun 70 kali doa Tidak akan dikabulkan oleh Allah Itulah Maka iman itu Sangat-sangat mahal Harus diperihara dengan baik Al-aman Al-aman Ya Allah Saya minta selamat Menjawalil iman Wamin Fetnatis Saiton Gitu ya Itu nekmat yang paling tinggi Terima kasih